Suatu malam minggu sebelum pandemi corona menyerang, kalian mutusin buat jalan keluar. Nyari makan, nyari angin segar, apapun alasannya, yang penting kalian ngerasa gak nyaman di rumah. Soalnya, tadi pagi, orang rumah nanyain tentang hal-hal yang bikin kesel. Kapan mau nyari kerja beneran kayak orang-orang lain? Ke kantor gitu? Anak tetangga kemarin nikah tuh, kamu belum pengen ngasih mama cucu apa? Pengennya sih kalian gak mikirin pertanyaan-pertanyaan tadi, tapi ya gimana lagi? Rasanya kayak kalian gak dihargain sama orang-orang terdekat kalian. Hasilnya, bahkan sampai malam ini pertanyaan tadi masih nyangkut di kepala kalian. Sampai kalian gak liat kalau lampu lalu lintasnya merah. Dan kalian gak denger bunyi klakson dari mobil yang remnya blong. Sampai akhirnya... Rasanya badan kalian melayang, tapi kalian gak punya sisa kekuatan buat ngelawan. Oh, ini rasanya mati, kalian pikir. Beda banget sama apa yang pernah kalian baca di cerita-cerita atau film-film. Gak berasa dingin. Sakit yang harusnya muncul dari tabrakan tadi juga gak ada. Habis kalian liat langit malam dan melayang jauh, semuanya tiba-tiba hitam. Dan buat beberapa waktu yang rasanya kayak selamanya, kalian berusaha buat buka mata. Sampai akhirnya, kalian liat langit biru. Kalian coba liat sekitar dan gak ada lagi jalan yang kalian kenal. Malah, di kejauhan, kalian ngeliat ada naga yang lagi terbang ke arah kalian dengan kecepatan tinggi. Tapi, sebelum kalian sempat buat kabur dan pas sebelum naga itu nyerang kalian, tiba-tiba ada petir gede banget yang nyerang naga itu sampe jatuh. Dan dari belakang kalian, muncul sekelompok orang yang pake baju aneh. Salah satu dani mereka ngomong pake bahasa yang kalian gak kenal. Tapi, entah kenapa kalian bisa ngerti. Kalian ngobrol sama orang-orang tadi sebentar, dan mereka mau bawa kalian ke kota tempat mereka tinggal. Dan saat sampe, kalian makin yakin kalo ini bukan tempat yang sama kayak tempat kalian. Belum lagi, ada naga dan sihir. Dan kalian sejenak mikir. Apa ini artinya kalian dapet kesempatan kedua? Di dunia anime modern, konsep cerita kayak tadi udah jadi jenrenya sendiri, isekai. Kata isekai sendiri bisa dipecah jadi dua kata yang lebih kecil. I yang artinya lain atau berbeda sama sekai yang artinya dunia. Belakangan ini, jenre yang satu ini udah kayak banjir bandang. Tiba-tiba muncul dan jumlahnya gak sedikit. Mau itu manga, novel ringan, novel web, atau bahkan anime. Banyak banget judul-judul baru yang muncul pake genre ini, sampe beberapa orang ngerasa jenuh. Tapi, Jepang bukan satu-satunya loh tempat kalian bisa nemu cerita kayak gini. Bahkan, mereka bukan yang pertama bikin konsep cerita begitu. Cerita tentang pergi ke dunia lain kayak tadi udah ada di masyarakat sejak jaman mitologi kuno. Mulai dari cerita tentang Orfeus yang nyoba bawa balik Yuridisi dari dunia bawahnya Hades. Izanagi yang berusaha bawa balik Izanami dari neraka. Atau bahkan komedi ketuhanannya Dante Alighieri. Gak ada yang bisa mastiin kapan konsep ini pertama muncul. Tapi, kemunculannya di dunia literatur mungkin masih bisa dicari. Kalau kata Boris Nevsky, kritikus literatur dari Rusia, mekanisme plot yang satu ini bisa dirunut sampe ke Gulliver's Travelnya buatan Jonathan Swift di tahun 1726. Lewat proses singkatnya Swift, kita ikut dalam petualangan Gulliver ke berbagai dunia kayak Lilliput yang isinya orang-orang kecil, Brobdingnag yang isinya raksasa, dan beberapa tempat lain sampe ke Jepang. Tapi, di semua cerita itu, Gulliver's masih ada di bumi yang sama, meskipun tempatnya fiksi. Di tahun 1858, George MacDonald bikin buku yang judulnya Fantastes, Romansa Pria dan Wanita. Yang bikin buku ini beda sama Gulliver's Travel, di buku ini tokoh utama kita yang namanya Anodos masuk ke dunia lain di dalam mimpi buat nyari gadis yang menurut dia paling cantik, patung keramiknya Pygmalion. MacDonald gak cuma bikin konsep pergi ke dunia lain di literatur modern, tapi dia juga alasan kenapa kita bisa baca Alice in Wonderland-nya Lewis Carroll, soalnya ternyata Carroll sering main ke rumahnya MacDonald. Di tahun 1863, Carroll nulis cerita Alice yang pertama lengkap sama gambar buatan dia sendiri, namanya Alice's Adventure Underground. Waktu itu, MacDonald nyuruh Carroll buat bacain cerita itu ke anak sama istrinya, dan ternyata semua keluarga MacDonald suka. Habis itu, baru dia nyuruh Carroll buat bikin ceritanya lebih panjang dan kirim cerita tadi ke penerbit. Akhirnya, Alice in Wonderland terbit di tahun 1865. Lewis Carroll bukan satu-satunya penulis yang nulis cerita tentang orang yang pergi ke dunia lain gara-gara MacDonald. Di tahun 1950, si S. Lewis bikin seri novelnya yang terkenal, The Chronicles of Narnia. Meskipun di tahun itu MacDonald udah lama meninggal, si S. Lewis belak-belakan banget ngakuin kalau MacDonald itu inspirasinya yang paling gede. Nggak cuma petualangan di dunia lainnya yang jadi inspirasinya Lewis, bahkan sampai ke konsep binatang-binatang yang bisa ngomong ini diambil dari ceritanya MacDonald yang judulnya Princess and Curdie. Rusia juga punya cerita kayak gini. Di sana, cerita-cerita begini lebih dikenal pake nama Popadansi, yang artinya kira-kira terdampar di tempat atau waktu yang berbeda. Beda sama cerita-ceritanya si S. Lewis, Lewis Carroll, atau bahkan George MacDonald yang ngebahas tentang dunia yang benar-benar berbeda, Popadansi biasanya lebih tertarik buat bikin cerita tentang sejarah alternatif Rusia. Tokoh utamanya biasanya bisa masuk ke golongan Mary Sue atau Gary Stu, tokoh yang nggak punya cacat di bagian manapun. Biasanya juga, ceritanya selalu tentang romantisasi era Uni Soviet. Di literatur modern Jepang, konsep cerita ini belum bakal muncul sampai sekitar tahun 1979. Di tahun yang sama kayak pas film Star Wars pertama dapet subjudul episode 4 A New Hope, penulis Jepang yang terkenal lewat judul-judul kayak Dirty Pair sama Crusher Joe bikin sebuah novel yang judulnya Isekai no Yusha. Sayangnya, nggak banyak info yang bisa kita dapet tentang Isekai no Yusha. Tapi ada satu komentar di Bookmeter, situs ulangan buku di Jepang, yang bilang kalau novel ini ngasih banyak banget tribut ke seri novel Inggris yang judulnya The Eternal Champion buatan Michael Murcock. Dalam The Eternal Champion, Murcock nyeritain tentang John Decker yang ngerasa kalau dia dipanggil terus-terusan tapi pakai nama Erekose, nama pahlawan yang udah lama meninggal. Suatu hari, dia coba ngerespon panggilan itu sebelum tidur, dan besoknya dia kebangun di dunia lain sebagai sosok Erekose. Di dunia yang benar-benar berbeda ini, John Decker harus belajar ulang norma, kebiasaan, dan cara hidup orang-orang di sana yang masih pakai pedang dan sihir. Sementara, dia sendiri datang dari bumi di abad ke-20. Eternal Champion juga punya satu kesamaan lagi sama novel-novel ringan modern yang sekarang banyak di pasaran. Ceritanya ditulis pakai sudut pendang orang pertama. Aku mengayunkan pedang tersebut seakan sudah jadi bagian tubuhku sendiri. Seakan pedang ini adalah anggota tubuh yang aku tidak pernah tahu sampai saat ini. Aku menghunuskannya, menariknya lagi, mengayunkan ke bawah. Hanya memegang pedang ini saja sudah cukup untuk membuatku bahagia. Pedang ini membuatku merasa jadi sesuatu yang lebih hebat. Aku sekarang jadi pria sejati, satria, pahlawan. Meskipun, sebagai John Decker sebelumnya aku cuma pernah mengayunkan pedang dua kali sumur hidup. Dan itu juga payah kalau menurut teman-temanku yang ahli di bidang pedang. Butuh beberapa tahun buat konsep petualangan ke dunia lain ini masuk ke dunia anime. Di tahun 1983, Yoshi Yuki Tomino yang terkenal lewat mobile suit Gundam dan Space Runway Ideon kerjasama bareng Shotsu dan Sunrise buat bikin anime yang jurulnya Aura Battler Dunbine. Di Dunbine, kita ngikutin cerita tentang Zamashow yang suka balapan motocross. Suatu hari, dia dibawa ke dunia lain yang namanya By Stonewell. Dunia lain ini bener-bener beda sama dunia yang dia kenal. Soalnya, disini dia bisa lihat kastel, satria-satria kerajaan, manjanik, dan robot-robot perang yang dikasih nama Aura. Tomino juga bukan satu-satunya yang punya visi buat masukin konsep ini ke dunia anime. Di tahun 1988, Sunrise sekali lagi bikin anime tentang petualangan di dunia lain yang judulnya Machine Hero Wataru. Di anime ini, kita ikut petualangan bocah 9 tahun yang namanya Wataru Ikusabe. Suatu hari, Wataru dibawa ke dunia lain sama naga, soalnya dunia tadi butuh pahlawan. Habis itu, mulai banyak judul-judul yang pakai konsep yang sama. Knight Lamune N40 di tahun 1990, Magic Knight Rayearth di tahun 1994, Ushigi Yugi di tahun 1995, sampai Digimon Adventure di tahun 1999. Begitu masuk milenium yang baru, anime-anime yang nyeritain tentang petualangan di dunia lain sedikit berubah lewat adaptasi anime Game.Hack di tahun 2002 yang judulnya Dot Hackside. Di sini, konsep Isekai nggak lagi melulu tentang dunia fantasi di abad pertengahan, tapi bisa juga dunia di dalam sebuah game daring. Konsep yang dibawa sama Dot Hack tentang dunia lain versi digital ini nggak unik sebenernya. Beberapa tahun sebelumnya, kita udah punya Digimon Adventure. Tapi eksekusi dua judul ini beda banget. Kalau Digimon bener-bener ngebawa masuk semua tokoh manusianya ke dunia lain, di Dot Hack, cuma kesadaran mereka aja yang pergi ke sana. Dan kalau tokoh-tokoh tadi mati di dunia game, mereka juga akan mati di dunia nyata. Lumayan banyak judul-judul yang pake konsep pergi ke dunia lain. Tapi di saat itu, konsep cerita yang satu ini nggak sampai seterkenal sekarang. Salah satu alasannya mungkin karena waktu itu Isekai belum jadi jenrenya sendiri. Paling nggak, sampai tahun 2012 sebelum semuanya berubah. Orang-orang boleh bilang banyak hal tentang adaptasi anime Sword Art Online. Banyak banget orang yang benci sama judul satu ini, tapi orang yang suka juga nggak kalah banyak. Yang pasti, gara-gara judul yang satu ini, banyak orang-orang yang sebelumnya nggak tertarik buat nonton anime mulai ngelirik media yang satu ini. Sword Art Online bukan judul pertama yang ngebahas tentang orang-orang yang terjebak di dalam dunia game daring. Sepuluh tahun sebelumnya, Dot Hack udah pernah nyeritain hal yang mirip. Terus, apa yang bikin beda? Waktu. Pas Dot Hack tayang di masa itu, koneksi internet belum secepat sekarang. Bahkan kayaknya internet masih jadi barang yang mahal banget buat orang-orang kebanyakan. Dibandingin sama pas Sword Art Online tayang 10 tahun setelahnya, semuanya udah beda. Di tahun 2012, anime udah nggak lagi jadi hiburan yang jumlah penikmatnya kecil. Di Indonesia sendiri, di tahun itu kita pertama kali kedatangan acara anime yang gede banget. Anime Festival Indonesia yang pertama. Perkiraan pengunjungnya juga nggak sedikit, 40 ribu orang. Belum lagi, Sword Art Online kayak jadi katarsis buat orang-orang yang introvert dan banyak ngehabisin waktunya di dalam game daring apapun gamenya. Mereka bisa ngerelasiin diri mereka ke Kirito yang ngehabisin banyak waktu buat nemuin senjata yang cukup kuat biar bisa ngelawan boss monster. Dan gimana Kirito bisa kerjasama bareng orang-orang lain buat ngelawan satu boss monster yang susah banget. Dan terlepas hal-hal buruk yang bikin sekelompok orang nggak suka sama Sword Art Online, faktanya pasar suka judul yang satu ini. Kesuksesannya juga ngebuka pintu air nggak cuma buat adaptasi novel ringan jadi anime, tapi juga adaptasi novel daring yang diambil dari Showsetsuka Ninaro jadi novel ringan. Dan karena masih ada hubungannya, kayaknya kita juga harus ngomongin tentang Showsetsuka sebentar. Showsetsuka Ninaro itu semacam situs yang bisa dipake sama penulis-penulis amatir di Jepang buat bikin novel daring mereka sendiri. Mungkin kita lebih kenal Wattpad kali ya. Saat ini, Showsetsuka udah punya lebih dari 400 ribu judul novel, dan paling nggak 100 judul mereka udah diadaptasi jadi novel ringan dan diterbitin sama penerbit-penerbit gede macem Kadokawa dan lain-lain. Misalnya, Mushoku Tensei yang mulai ditulis tahun 2012 dan diakuisisi sama Media Factory. ReZero yang juga mulai ditulis di tahun 2012 dan diakuisisi sama Media Factory juga. Tensura yang ditulis tahun 2013 dan diakuisisi sama Micro Magazine. Arifureta tahun 2013 yang diakuisisi Overlap. Hamefura tahun 2014 yang diakuisisi Ichijinsha. Judul-judul novel daring di Showsetsuka juga akhirnya kena efek short art online. Jadinya banyak banget novel-novel baru yang muncul di sana pake tokoh utama masuk ke dunia lain buat konsep ceritanya. Saking populernya di saat itu, di tahun 2016 Showsetsuka bikin kerjasama bareng Bunggaku Free Market buat kontes cerita pendek. Di kontes itu, mereka sampai ngelarang adanya cerita Isekai yang ikut. Tapi kontes tadi bukan satu-satunya pelarangan cerita Isekai. Soalnya di tahun 2017, label barunya Kadokawa yang namanya Novel Zero juga ngelarang submisi cerita Isekai. Alasannya, menurut mereka konsep Isekai nggak sesuai sama tema label yang mereka punya. Cerita yang mau dibaca oleh orang dewasa. Popularitas Isekai sebagai genre juga ngelahirin banyak suara-suara penolakan dari fans anime. Di setiap sudut forum internet, nggak susah buat nemu diskusi tentang gimana Isekai adalah genre anime yang paling sampah dengan berbagai alasannya. Salah satu alasan yang sering jadi masalah orang-orang adalah tentang gimana penulisan dan pembangunan dunia di cerita Isekai belakangan ini rasanya gitu-gitu aja. Judulnya boleh beda-beda, tapi apa yang ada di dalam dunianya sama aja. Lagi-lagi, dunia yang pake latar waktu abad pertengahan. Lagi-lagi, toko utamanya gabung di Serikat Pengembara. Lagi-lagi, sistem status, pekerjaan, dan level yang mirip game RPG. Nggak banyak yang bisa dibilang buat latar waktu abad pertengahan yang dipake. Soalnya bentuk dunia fantasi yang ada di pikiran banyak orang memang rata-rata berdasarkan Eropa di abad pertengahan. Makasih banyak loh Tolkien. Tapi buat Serikat Pengembara, hal ini nggak seharusnya jadi sesuatu yang jelek. Sayangnya, cara judul-judul Isekai pake hal ini disayangkan banget. Serikat Pengembara dibikin jadi sesuatu yang lebih penting dari seharusnya. Tokoh utama jadi nggak punya keinginan buat eksplorasi dunia baru tempat mereka tinggal, kecuali ada permintaan dari Serikat Pengembara yang memaksa mereka buat pergi ke tempat lain. Buat sistem yang mirip sama game RPG, penggunaannya selain di Isekai tentang orang-orang yang terjebak di dalam dunia game sebenernya nggak ada alasan yang cukup kuat. Tapi perlu diinget kalau banyak judul Isekai muncul dari novel dareng yang ditulis sama penulis-penulis amatir. Dan buat penulis-penulis amatir tadi, sistem RPG bisa dibilang salah satu sistem yang cukup gampang buat ngejelasin sihir dan lain-lainnya. Dan kalau kita ngomongin tentang sihir, pembahasan tentang sihir dan sistemnya bisa jadi topik sendiri. Tapi di judul-judul Isekai ini, biasanya pengguna-pengguna sihir dari dunia yang lain nggak ngerti cara pake sihir yang baik. Sementara si tokoh utama bisa pake sihir dengan baik soalnya mereka punya pengetahuan tentang science modern. Penggunaan klise-klise tadi sebenernya nggak bikin cerita langsung jadi jelek kok. Semua itu balik ke gimana cara si penulis mengeksekusiin ide-ide tadi. Far away peladin misalnya. Judul yang satu ini pake latar waktu abad pertengahan dan ada serikat pengembara di dalamnya. Tapi serikat pengembara disini nggak jadi sarang buat si tokoh utama. Sistem sihir di judul ini juga beda banget kalo dibandingin judul-judul Isekai yang lain. Semua sihir disini berdasarkan kata. Dan kalo pengucapan sama intonasinya salah, energi yang dipake buat sihirnya juga bakal meledak dan ngelukain penggunanya. Hal lain yang sering jadi alasan kenapa orang-orang nggak suka judul Isekai adalah penulisan karakter utamanya. Tokoh utama di judul-judul ini biasanya nit dan otaku banget. Tapi begitu masuk ke dunia lain, tiba-tiba mereka jadi makhluk yang paling hebat di dunia itu. Ada beberapa template yang sering dipake buat penulisan karakter si tokoh utama. Yang pertama, otaku yang nggak punya teman dan sering jadi korban bully temen-temennya. Nantinya, tokoh kayak gini bakal jadi orang paling kuat dan kejam di dunia lain. Yang kedua, budak korporat perusahaan hitam yang sering kerja lembur dan nantinya di dunia lain cuma pengen hidup santai. Yang ketiga, cewek paruh bayi otaku yang reinkarnasi jadi penjahat di game simulasi pacaran yang terakhir mereka mainin. Biasanya ada satu lagi nih sifat tambahan yang bikin orang-orang sebel sama tokoh-tokoh utama di beberapa judul Isekai. Mereka jauh lebih kuat dibanding tokoh lain di dunia itu. Argumennya, ketika tokoh utama terlalu kuat ceritanya nggak lagi menarik. Nggak ada lagi bahaya yang bikin orang-orang jadi tegang karena si tokoh utama hampir kalah. Secara teori ini bener banget. Tapi, hilangnya ancaman buat tokoh utama bukan berarti ancaman itu juga ikut hilang buat tokoh-tokoh sampingannya. Penulis dan pembaca atau penonton bisa lebih fokus sama keselamatan tokoh-tokoh sampingannya. Masalahnya satu, tokoh-tokoh sampingan ini harus bisa dibikin menarik sama si penulis, yang sayangnya jarang banget kejadian. Judul-judul kayak Kenja Nomago, Isekai Cheat Magician, Ari Fureta, dan yang lain lebih suka tokoh-tokoh sampingan yang cuma punya satu sifat. Jadinya, si tokoh ini nggak berasa kayak manusia beneran. Tokoh-tokoh tadi ada di sana cuma buat jadi bahan merchandise yang bisa dijual ke ibu-ibu. Kalau kita ngeliat dari poin-poin tadi, kesannya kok Isekai jadi kayak genre yang bener-bener secara objektif jelek ya? Apa artinya kalian yang suka Isekai punya selera yang jelek? Nggak juga. Josiah The Graff, manager konten fiksi buat The Young Writer dan penyunting utamanya Story Embers pernah nulis artikel tentang alasan orang-orang suka literatur yang jelek. Di sana, dia bilang kalau orang-orang bisa terhubung sama sebuah cerita dengan cara yang berbeda-beda. Mungkin kalian suka sama karakter dari para tokoh di cerita itu. Atau mungkin kalian suka sama dunia di dalamnya. Atau bahkan sesimpel cewek-ceweknya bikin nyaman buat kalian tonton. Hal-hal tersebut mungkin cukup buat bikin kalian memaafkan kejelekan yang ada di cerita-cerita Isekai. Dan nggak ada yang salah sama itu. Tapi, kalian tetap harus bisa secara objektif ngakuin kalau ada beberapa kejelekan di dalam cerita tadi. Pada akhirnya, mau namanya Accidental Travel, Popadansi, Isekai, atau Fantasi Portal, itu semua nggak lebih dari mekanisme plot buat bikin ceritanya bergerak maju. Di kondisi paling jelek, Isekai cuma jadi pemuas fantasi orang-orang yang ngerasa kalau mereka termarginalkan. Perkembangan karakter di dalam ceritanya nggak ada, dan mereka bisa jadi orang yang paling kuat. Mereka bisa ngerasa kalau orang-orang selama ini salah nilai mereka. Bahwa mereka sebenarnya adalah orang baik yang jadi korban salah paham. Belum lagi kalau karakter ini jadi badass dan kejam di dunia lain setelah jadi korban bully di dunia asli. Bisa-bisa, nanti mereka malah mikir kalau orang-orang harusnya berterima kasih sama mereka karena mereka nggak ngejahatin orang-orang lain. Tapi, di kondisi yang paling bagus, Isekai bisa jadi bahan buat kita ngeliat dunia lain yang punya kultur, kebiasaan, dan cara hidup yang berbeda sama kita. Lewat karakter yang punya kesempatan kedua, kita juga bisa diajak buat mikir apa aja yang udah kita lakukan dan akan kita lakukan ke depannya nanti. Tapi ya kayak popadansi di Rusia, kondisi pasar yang masih suka banget baca judul-judul Isekai bikin kualitas cerita yang muncul ke permukaan jadi agak dipertanyakan. Apalagi yang baru-baru. Tapi karena banyaknya judul yang muncul juga, kita mulai bisa dapet Isekai yang pake konsep aneh-aneh kayak onmyoji yang masuk ke dunia lain, presiden yang masuk ke dunia lain, atau bahkan karateka yang masuk ke dunia lain. Simpelnya sih, Isekai belum akan pergi kemana-mana, dan diragukan banget genre yang satu ini bakal mati dalam waktu dekat. Dari waktu ke waktu, kita mungkin bakal nemuin judul yang punya konsep dan penceritaan yang bagus banget, dan orang-orang bakal nganggep bahwa judul itu adalah Isekai dalam bentuk tertinggi. Kalau judul tadi laku, Isekai juga sekali lagi bakal berubah, dan gimana perubahannya bakal jadi sesuatu yang menarik buat ditunggu. Sebagai penutup, ada beberapa judul Isekai yang mungkin cukup menarik buat dibaca, dan mungkin bisa ngubah pandangan kalian terhadap Isekai secara umum. Yang pertama ada The Most Heretical Last Boss Queen. Isekai yang target pembacanya cewek ini punya template yang sama kayak Isekai-Isekai cewek yang lainnya, seseorang yang masuk ke dunia di dalam game pacaran sebagai penjahat utama. Bedanya, judul ini ngebahas ceritanya sedikit lebih serius dan gak terlalu fokus ke pacarannya. Ada juga Isekai Omotenashi Gohan. Isekai yang karakter utamanya bukan orang terpilih, tapi kakaknya dari si orang terpilih. Lewat judul ini, kita bisa ngeliat kecemasan dan ketakutan si kakak karena mereka ada di dunia yang berbeda. Gimana mereka kehabisan bahan makanan, gimana orang-orang di sana punya selera makan yang berbeda, dan pelan-pelan kita bisa ngeliat kultur dan kebiasaan orang-orang di dunia lain. Versi manganya katanya kena kapak sih. Jadi mungkin kalian bisa baca versi novel daringnya. Yang terakhir ada Far Away Paladin. Sempat disebut juga sebelumnya. Ini adalah Isekai yang cukup menarik. Cerita Isekai ini di tengah jalan bener-bener berubah jadi fantasi tinggi, soalnya faktor dunia lainnya bener-bener gak kerasa lagi. Obrolan kita tentang Isekai berhenti sampai sini. Tapi misalnya kalian masih pengen ngomongin tentang anime, manga, atau apapun yang ada hubungannya dengan tulis-menulis, mungkin kita masih bisa ngobrol lewat Twitter atau Facebook. Sebenernya, udah ada ide video untuk yang lain, tapi karena gak tau kapan akan dibikin, mungkin kalian bisa subscribe dulu, dan kalau kalian suka video ini, bisa share dan kasih like. Thank you, dadah.